Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas tentang Bagaimana cara mengajukan judul Di Prakerin Multimedia 2023 Ini adalah tutorialnya Simulasinya ketika mengisi pom Dan juga ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Oke kita langsung saja Disini nanti peserta didik Akan mengisi pom di link yang Sudah Bapak siapkan ya Atau sudah saya siapkan Disini linknya adalah www.https.bitline.ajukan Underskot judul pkl Underskot mm Nah seperti ini linknya sudah ada ya Ini Bapak contohkan saja Karena Bapak belum mengirim di grup Redaksinya akan Bapak susun dulu Nah nanti video nya juga Akan Bapak sematkan di grup Prakerin Oke lanjut teman-teman Anak-anak ya disini ada Bitline.ajukan.pkl seperti yang tadi ya Kita enter aja langsung ke menuju Formulir yang akan digunakan Ini adalah daftar peserta pkl Multimedia 2023 Nah di bagian yang ini Anak-anak ada beberapa informasi Ada nomor, nis dan nama berikut kelas Nanti disini ya ada judulnya Kelewat anak-anak Nah disini hanya ada satu yang bisa Anak-anak isi ya yaitu Di status ajukan sekarang Nah ini dalam proses mengajukan judul ya Jadi tinggal di klik aja Bapak contohkan Atas nama Agung Riswana Nah setelah di klik disini ada informasi Tentang informasi pribadinya ya Jadi ada nama sudah terisi otomatis ID laporan ini jangan diubah ya Kalau diubah nanti tidak terdeteksi Karena saya membuat sistemnya secara otomatis terdeteksi Lalu juga ada verifikasi nomor whatsapp Ini sudah ada nomor whatsappnya Dan juga tempat pkl Nah tempat pklnya juga jangan diubah Ini atau bila mana pindah Atau misalkan ada alamat yang salah Boleh dikoreksi Tapi yang amat sangat jangan diubah adalah ID laporan Sisanya boleh diubah Sesuai dengan data yang benar Untuk anda sendiri Nah kalau sudah kita tekan berikut aja Lalu disini ada pada bagian ini Silahkan disesuai pkl Kegiatan pkl ini Sebagai pertimbangan membuat opsi judul laporan Yang akan diberikan kepada peserta pkl Nah jadi ada dua gambar yang harus dilampirkan Pertama adalah foto kegiatan ke satu Dan jelaskan tentang foto kegiatan itu sendiri Nah disini akan menjadi pertimbangan Kegiatan yang anda laporkan ya Foto dan yang anda jelaskan Akan menjadi salah satu opsi di dalam pengerjaan laporan nanti Atau judul laporannya Nah akan dapat contohkan Misalkan kegiatan pertama adalah Kegiatan finishing ya Oke kegiatan finishing Di percetakan Ya jadi tidak Usah menyebutkan nama percetakan lagi Karena sudah ada di bagian depan Nah kalau misalkan di foto studio Silahkan dijelaskan aja Nah kegiatan yang dijelaskan Ini harus melampirkan foto ya Bapak contohkan Misalkan disini Dilampirkan fotonya Di bagian bawah Nah ini ya Nah ini hanya contoh saja Dan foto ini bisa digunakan nanti Untuk membuat laporan Nah ini kegiatan finishing Di percetakan Bagian back office Misalkan ya Lebih banyak Anda menjelaskan Maka lebih mudah untuk Mendeskripsikan Dan menyimpulkan Menjadi sebuah laporan prakering Itu kegiatan pertama Dan kegiatan kedua Kita pilih dulu Fotonya Nah kita coba yang ini Misalkan ini adalah Kegiatan mendesain ya Tunggu beberapa saat Nah masukkan disini adalah Foto kegiatan Desain Misalkan banner Dalam Pesanan Client Misalkan Nah itu ya Itu contoh saja Kalau misalkan di percetakan Nah kalau misalkan Di foto studio Kegiatan merapihkan Foto studio Bisa Atau kegiatan Stay lighting Atau kegiatan Memotret Dan lain-lain Ini akan menjadi pertimbangan Yang diajukan Salah satunya Dilampirkan dengan fotonya Nah seperti itu ya Ingat Ini adalah kegiatan Yang paling dominan Yang paling akan Cocok Anda lakukan Untuk menyusun Kegiatan laporan judul Oke Kalau sudah Klik aja Selanjutnya Nah Silahkan pilih hari ini Untuk hubungi oleh Kepala jurusan Dan pengajuan judul Laporan PKL Boleh lebih dari satu Artinya Proses pengajuan judulnya Jadi Bukan siswa Menghubungi Kepala jurusan Atau admin Tapi sebaliknya Kepala jurusan Menghubungi admin Atau Maaf Maksud saya Kepala jurusan Menghubungi siswa Atau Admin Menghubungi siswa Jadi tunggu aja Nanti Akan dihubungi Oleh Kepala jurusan Atau admin Dari hari yang Anda ajukan Misalkan siap Di hari Senin Selasa Rabu Kamis Boleh Semuanya Boleh Tunggu nanti Dihubungi oleh admin Untuk berdiskusi Seputar tentang Judul laporan Yang akan Anda pilih Seperti itu Waktunya kapan Nah disini ada Tersedia waktunya Berhubung dengan Kesenggangan Dari admin Atau kepala jurusan Itu sendiri Jadi ada Senin Sampai Sabtu Kecuali Jumat Jamnya Ada di Jam 12 Sampai jam 1 Jam 10 Sampai jam 11 Jam 15 Sampai jam 16 Ini boleh dicentang Semuanya sebagai opsi Saja Jadi di hari yang Anda ajukan Dan waktu yang Anda ajukan Tunggu aja Nanti kita akan Hubungi ke Nomor yang bersangkutan Apakah Anda siap Untuk dihubungi oleh Kepala jurusan Untuk melakukan judul Laporan parkirnya Sesuai dengan Survei yang Anda isi Nah isi aja Iya Lalu dikirim Nah Seperti itu Lalu nanti Di dalam Kegiatannya Disini ya Pengisiannya Tuntaskan Survei perakirin Untuk klik link berikut Nah diklik aja Linknya Nanti akan langsung Mengisi ke dalam Nomor whatsapp Kepala jurusan Atau adminnya sendiri Misalkan nama saya Tadi Agung riswana Ya Oke Agung riswana Nah untuk Sudah mengisi Perakirin Seperti itu Nanti ini akan Ternotip kepada Kepala jurusannya Dan Anda tinggal Ditunggu Dihubungi oleh Kepala jurusan Oke Itu ya Untuk Cara mengajukannya Terus Saya tahu Bahwa Judul saya Atau informasi Yang saya sudah Diterima Bagaimana Salah satunya Tadi sudah Mengirimkan Notip Dan yang kedua Adalah Nanti Di dalam Setiap 5 menit Sekali Di sini ya Di update Ini akan berubah Jadi Anda Sudah mengisi Dan Judul laporannya Akan menjadi On progress Kartu bimbingannya Juga akan Diproses Setelah nanti Berdiskusi Kita coba ya Tunggu beberapa saat Tinggal 5 menit Nah nanti Statusnya berubah Menjadi Menunggu Dihubungi oleh Admin Berarti Anda Sudah tidak Mengisi Tidak bisa Mengisi lagi Karena informasi Untuk Nama Agung Rizwana Sudah mengisi Nah nanti Setelah dihubungi oleh Admin Ini akan Aktif Nama judulnya Apa Dan juga Di sini juga Ada Menjadi Kartu bimbingannya Akan dikirim Pia WhatsApp Sesuai yang Terdaftar Jadi seperti itu Jadi Silahkan Alurnya Isi dulu Untuk ajukan Nanti Notifnya Berubah Di sini Judul laporannya Menjadi Kosong ya Artinya ini Belum ada Harus dihubungi dulu Nanti akan Sudah ada judulnya Di sini Setelah dihubungi Lalu Kartu bimbingannya Juga sudah aktif Akan dikirim langsung Kepada Peserta didik Sesuai dengan Apa yang Diajukan Oke Mungkin Itu dulu Untuk Tutorial kali ini Cara Mengajukan judul PKL Di jurusan Multimedia Ajukan Segera Dan ingat Judulnya Tidak boleh Sama Walaupun Satu tempat Prakerin Judulnya Boleh Serupa Tapi Objeknya Beda Misalkan Yang satu Membahas Tentang Kamera Yang satu Membahas Tentang Lighting Yang satu Membahas Tentang Tata letak Atau Layout Studio Seperti itu Objeknya Jadi beda-beda Walaupun Bidangnya Sama Seperti itu Oke Silahkan Diajukan Ditunggu Segera